wakala ulama muhammadun basahun walaysagal basari belhuwaya kurtatun wanasubal hajari wakala mas putejo, direktur PT Sido Ujun rajin-rajinlah minum jamu agar kita sehat dan kuat rajin-rajinlah kita menunggu ilmu agar selamat dunia akhirat Insya Allah, Amin Ya Rabbal, Amin Adratil Mokaramin segala para alim ulama para sesepu, para tokoh masyarakat yang saya hormati dari guru kita bersama sahib saya kakak seperjuangan saya waktu dipesan Alhamdulillah Alhamdulillah Sebenarnya beliau saya begini gak nyangka sebabnya waktu dipobong sama beliau yang lain maa pada rajin-rajinnya yang lain maa pada rajin sorokannya kita mau nonton iwan diadukan lagi diadukan lagi dia maka kakak senior saya bukan senior norokin bukan, dia jadi itu kan, saya jadi kenenya waktu dipomong eh, di rumah makanya kakakak punya murid semua Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau sangat biasa diberikan umur panjang berikan kesehatan berikan kesehatan berikan kesehatan mengajarkan kita semua sangat biasa menjadi pelikah yang menerani kampung kita Amin Ya Allah Ya Rabbah dan juga yang saya kakak lagi Al-Mukarram bingung kita bersama Al-Ustaz Rahmatullah Al-Ustaz Wahku Rahmat Al-Ustaz Mahmat Alhamdulillah Alhamdulillah Ayanda Bapak Ma'at Bapak Samlawi Bapak Aji Marwan dan para tokoh sekuh kita yang lainnya kita doakan mudah-mudahan beliau dengan desa panjang umur amin berikan kesehatan dan memberikan keberkahan dalam hidupnya Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Tidak lupa yang saya hormati aparatul pemerintah Bapak RT Wabilusus Bapak RT Amat Bapak Rwe mandor kita doakan mudah-mudahan para aparat kita seletia 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 aparat yang amanah aparat yang adil kepada rakyatnya sehingga selalu rata membagi sembako kepada warganya Amin Ya Rabbah Amin Jangan ingin mendapatkan kata ya kasihan dari RT Lompak begitu benar ya padahal mencap RT Tegang hingga seberapa dikit-dikit misalnya RT Tegang 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 Kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kebuaran Dalam menutup ilmu agama Senantiasa bisa melakukan Ibadah sesuai dengan Ketunan agama dan bisa Berkumpul nanti di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya Rabbah Amin Kalupa para pemuda-pemuti Para santriwan-santriwati Jadi perawan kuruh hati-hati Sudah banyak terjadi Di jaman sekalang ini Bodong-bodongan di tempat sofi Dibawa pohon kopi Disemeni sama si kunti Eh akhirnya kunti Gak punya nanti Masih delu es jendol gak pakai kelapa Perut menjendol gak punya bapak Berbaga mudah-mudahan santri kita Dijarikan anak-anak yang soleh dan soleh Remaja-remaji kita Dijarikan anak-anak remaja Yang imannya kuat Amin Saat ini pemuda Akan datang Akan menjadi pemimpin Betul atau tidak Mudah-mudahan kita semua Diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah dengan nikmatnya lah Kita dapat berkumpul Di tempat yang mulia ini Walaupun begini adanya Kalau kata Ustaz Iwan Marek Tapi yakin ini tempat Mulia dihadapan Karena di tempat ini Dibaca ayat-ayat Al-Quran Karena di tempat ini Dibaca Mbah Dibaca Salawat Kepada kancer Nabi Mudah-mudahan Kumpulnya kita di tempat ini Menjadi umat Nabi Yang cinta Kepada Nabi kita Muhammad Assalamualaikum 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 Karena namanya cinta Perlu ada Buk Cinta sama Nabi Aku cinta Eh kiri dan sholat Gakak Cinta sama Nabi Cinta Kiri dan orang salawatan Bukan dionggarin Sengaja Benar gak Benar gak Bukan bedanya Remaja-remaji Ketika ngomong cinta Pasti Perlu Buk Tidak ada Yang mudah Jangan Jangan Kelewatan Iya Saya orang Bukan dionggarin Jadi ceritanya Nabi A'cik Kamu jangan Tama Nabi Serius A'cik Kalau Nabi Nabi Kalau A'cik Tama Nabi Mungkin Apa Kalau Kota Percaya Bularah Dadau Eh Jangan Teramati Nabi Ini Nabi Dengarnya Kau itu Belum Udah Ngomong Ngomong Janda Bener gak Itu Bersama Ketika kita Cinta Ketika Nabi Maka Harus Dengan Kita Menghadiri Maudin Nabi Dengan Kita Banyak Membaca Salawat Kepada Nabi Kita Amal Salam 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 Mudah-mudahan Terlalu Tercurahkan Kepada Seorang Manusia Yang Sangat Luar Biasa Manusia Pilihan Daripada Pilihan Dari Pilihan Mengapa Dikatakan Pilihan Dari Pilihan Dari Sekian Banyak Miliunan Manusia Dari Jaman Nabi Adam Sampai Jaman Nabi Muhammad Allah Pilih Menjadi 24.000 Yang Menjadi Nabi Pilihan Pertama Pilihan Yang Kedua Dari Yang 24.000 Nabi Allah Pilih Lagi Menjadi 303 Yang Mendapatkan Nabi Dan Rasul Dari Yang 313 Allah Pilih Lagi Menjadi 25 Lima Yaitu Nabi Dan Rasul Yang Wajib Digetak Dari Yang 25 Allah Pilih Lagi Menjadi Risma Yaitu Nabi Yang Mendapat Gelal Pulul Ad Sampai Yaitu Sampai Nabi Muhammad Jelal Pulul Ayo Nabi Muhammad Kalau Bisa Sa'allah Kulang Dikasih Kulang Sih Mas Yol Sih 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 Satu Nabi dua nabi bisa terus nabi Ibrahim nabi lu dan terakhir nabi kita Muhammad yang telah membawa kita dari zaman yang telah membawa kita dari zaman gelap bulintah hingga zaman terang benderang sekarang ini gelapnya bukan tidak ada lampu tetapi gelap di sini dalam masalah alam dan yang telah membawa kita dari zaman di abdulloh hingga zaman kenari Ahmad berhakim nasibah karena orang berkaya kaliannya ini dia dari musuh dopa zaman yang dimuliakan Allah s.w.t ketika dunia saat itu berumbang anti tak menentu arah keadaan dunia saat itu sangat tak kacau maka disebutlah zaman jahiliah zaman yang penuh dengan kebodohan bodoh di sini bukan dari teknologi tapi bodoh di sini dalam masalah akhlak terutama dalam masalah ketahun-tahun kenapa dikatakan orang itu bodoh sebab apa ketika zaman jahiliah dia yang bikin itu paku dia yang bagus pagu-paku cintam eh beres di sempat 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 ngomong benar nggak terutama di wanita itu hati-hati di zaman jahiliah itu masa Allah wanita nggak ada harganya sekarang kepentingan ya kalau nikah juga kulit bawahnya lumayan sekarang benar ya duduk kenapa ketika ada yang melahirkan bayi perempuan atau wanita harus dikubur hidup hidup jangan-jangan begitu bini aja boleh dijohi iya benar zaman jahiliah si A bosa nama bininya di bejuwa sama udah abek kita perempuan lah coba nih rasanya enakkan siapa nih taikannya taikan motor Mio apa motor Mario serius itulah zaman jahiliah maka Allah mengutus seorang Rasul yang menjadi penutup para nabi dan anbiya yang ini nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam kita harus bersyukur sebab apa nabila nanti yang akan memberikan sabaran ketika di hari kiam siapa orang yang memuliakan hari kelahiranku makanan tidak akan kuberikan sabar di hari kiam ya takkan pula maka mengatakan muhammadun basarun walaysahkal basar kalau ayah kotakun wanasokal ajarin nabi muhammad itu insan tapi tidak seperti insan nabi muhammad laksana batu kita kalau kita batu jalanan orang lewat ditengang-tenang orang ketang dibuang ulama mengatakan muhammadun basarun nabi muhammad seperti manusia benar manusia tapi tidak seperti manusia nabi muhammad ditandung oleh ibunya ditandung oleh ibunda siki aminah tetapi beda dengan manusia biasa bapak ibunda siki aminah ketika lahir mengandungkan cermati muhammad habir ma'amir tapi laksana orang tidak padahal kita berpura biasa dari di dipikir apah enggak mau dan tidur du corps malam banyak makan alu artinya lakinya jari-jari takut anaknya ngacah bener ya day kira ada lagi nyambung saya tidur tapi saya belum menemuin ini wanita lebih ngidam, nop sama duit itu ibu-ibu mau kerjaan apa? lelengkama laki-laki, lelengkama duit, lelengkama duit, lelengkama boro-boro tapi bunyi-bun dan nabi, ngidam tapi tidak seperti orang ini kalau kita mau aneh-aneh, ngidam, nggak pernah kita mau aneh-aneh kalau kita mau aneh-aneh, kita mau aneh-aneh kita mau aneh-aneh makan, tepe goreng hati ini mau aneh-aneh makan, goreng aneh-aneh itu bisa mengadari jadi nabi Muhammad, dikandung oleh ibunya dikandung, tapi laksana orang tidak aneh biasa aja perutnya kalau orang kita nggak terus sendir ya, udah 5 bulan, ini agak muncul 7 bulan, udah kayak ngomongan kentol 8 bulan, 9 bulan, waduh jalan juga west 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 kalau kata orang saya, mati orang itu kayak... orang kita dan ketika dilahirkannya dengan cara mudah lakai orang kita orang kita maka kadang-kadang mulai senyaman 12 malam peranaknya mamadri bener nggak? tidak maka sekarang mah, ini nyarinya ya apa? apa yang yang mudah-mudah aja dikit-dikit sesak dikit-dikit sesak dan itu menguntungi dokter padahal kalau kita tahu pak hamil itu ada paling sedikitnya orang hamil 6 bulan jika orang hamil katanya keluar anaknya seperti botol atau kalau bahasa dokterak remah remah dengan kebiasaannya 9 bulan ada yang paling lama ada berapa? 4 tahun panjang sampai dalam pertimbunan ada yang nanya ini maka orang kita dikit-dikit 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 akhirnya di mana tanda suruh di bawah peoran di atas bebek kalau di bimbang begitu bebek terkadang kalau kita keluar dari lokasi benerkah terkadang dokter yang mengeluarkan lakinya suruh gini-gini ngelahiran lakinya tapi nabi dengan mudah keluar dimana dibawah pusar itulah tempat keluarnya nabi ketika dilahirkan oleh maka Allah mengatakan mu'amadun manusia tetapi tidak seperti namun orang kita lihat luar biasa, romantis, luar biasa, gak ada salah, tapi romantis, tau gak romantis, pokok-pok makan ke rapi kenapa nabi itu ketika manggil istrinya disaiki Aisyah berapa nakan jenama apalagi nabi ada orang kita mah, woy Aisyah sini, enggak pernah, nabi manggil istrinya aja dengan kata-kata jangan romantis, ya aku mayro, wahai, lagi segalanya merah-merah, aku bijak, kok, abiju, kok, abiju, benar gak? ikutin rumah tangga istrinya ditanggil wahai gadis wahai gadis yang putih merah wahai gadis wahai kalau cantik manis wajah ini mah hitam mau mau pergi sama laki aku doang ngali aku mau kebukur masak coba iroh aku kemana berada ini tapi apa iya wahai jangka semua semua luar biasa romantis yang rumah takkan jenam makanya kata ulama mu'amadun basaru mu'amad manusia walaysal basaru tetapi hijau seperti manis ulama mengutamakan berbuah yang satu satu kabih mu'amad seperti ini dicari orang dicari kalau kita mau masuk jalanan cuma ada harganya kalau orang jalan bisa 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 selalu jangan menyimpan-menyimpan di dalangan rumah sekolah benar dicariin benar benar tapi mu'amad larsana batu intan walaupun batu intan berharga kalau kita batu intan tetapi kita jangan bisnis jangan putus asal walaupun seperti batu dalangan ataupun seperti batu pantai yang dibatuh batunya menghabiskan sisa tidak masih ada jahat tapi kalau banyak masih begitu pun sama kalau kita olah diri apalagi layak dan hatinya dihadapan Allah SWT tetapi kita selamat menikmati selamat menikmati yang ter 발라s ayat sayang kita melihat belah útil kita bernilai kita berharga dihadapan Allah subhanahu amin ya Allah ya rabbal Allah subhanahu amin karena semua luar biasa Hai kenapa saya mengatakan luar biasa nabi lahirnya di Mekah Al-Mukah di Mekah Al-Mukah di Mekah Al-Mukah tapi setiap ulang tahunnya seluruh dunia merah ya kalau kita mau setahun-tahun di PRT misalkan PRT ulang tahun itu sekampung merayain